Intro Damai dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora dianggap permainkan polisi dan lebih parah dari Daimuok Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora memutuskan untuk memaafkan Rizky Bilar Setelah sang suami resmi ditetapkan jadi tersangka dan juga ditahan Lesti mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengajukan surat permohonan penjabutan laporan Hal itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pond Endra Zulfan Pihak Lesti tiba-tiba datang dan ingin cabut laporan, kata Endra Zulfan saat dikonfirmasi Rizky Bilar tidak bisa langsung bebas karena harus ada prosedur yang dijalankan, salah satunya gelar perkara Sementara itu pengacara Lesti Kejora, Surya Dharma Sibolon mengatakan Kalau surat penjabutan sudah ditandatangani Lesti dan diserahkan ke kepolisian Menurut Surya, Lesti dan Bilar sempat berpelukan dan menangis Perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentu saja suatu hal yang baik Namun rupanya warganet kecewa dengan keputusan Lesti Mereka merasa selama ini sudah memberikan dukungan dan ikut merasa emosi Dengan perlakuan kasar yang dilakukan Bilar terhadap Lesti Seorang warganet bahkan menilai Lesti Kejora sudah melakukan prank terhadap kepolisian Malah menurutnya tindakan Lesti lebih parah dari Baim Wong Yang juga melakukan prank polisi dalam kasus KDRT Ini baru ye polisi dipermainkan Susah-susah ngurusin masalah dia eh malah main cabut-cabut aja tuh tuntutan Memangnya pak polisi tuh kurang kerjaan apa? Kata aku netizen Walah nge-prank ternyata dan yang di-prank kali ini gak cuma polisi Tapi masyarakat Wow anda lebih parah daripada Baim dan juga Paula Ucap aku netizen lain Warganet yang lain meminta Bila Lesti Kejora kembali mendapatkan KDRT Agar tidak melapor ke polisi Titip aja ya Les Kedepannya kalau ada kejadian baku hantam Jangan sampai ramai ke media Kita juga gak bakalan tahu kalau gak sampai di-up ke media Baik-baiklah kalau masih kecintaan Jangan bikin ramai se-Indonesia raya Kami se-Indonesia raya nge-hujat Bilar karena kasihan ke kamu Imbuh netizen lain Saya tahu ini hak Lesti Tapi kami sudah capek belain kamu loles Ya ampun komentar netizen lain Dede kasihan lihat Bilar pakai baju Shopee Mungkin pengennya pakai baju Tokopedia Kata aku netizen lain meledek Sambil menangis Lesti dan Bilar tunjukkan surat pemecatan DA5 Serta diboykot di semua TV Konsekuensi itu pilihan dedek Jadi gak menyesal gitu Insya Allah pasti Kejora hanya mampu menangis Saat dirinya akan diboykot oleh televisi Ayah Lesti Kejora menangis Saat harus saksikan saat dipecat tidak hormat di televisi Lesti akui sangat menginstal keputusan mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Terkait dengan kasus KDRT Membuat sejumlah netizen mengemuk di antara mereka berpendapat Bila sang biduan mempermainkan hukum Sekaligus empati dan simpati pabrik Takayal kekecewaan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk seruan boykot Lesti Kejora dan Rizky Bilar Berada di layar kaca sejumlah netizen Terpantau memberendong komisi penyihir Indonesia Seraya memblokir jalan Lesti kembali ke industri Indonesia Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Terhadap suaminya Rizky Bilar Rupanya hal itu membuat sebagian netizen merasa kecewa Mereka pun langsung menggerudung akun Instagram resmi KPI Untuk mendesak pemboykotan Live sejumlah netizen pun beramai-ramai menyuruhkan tagar boykot Lestler Di kolom komentar Berdasarkan pantauan pikiran rakyat.com Setidaknya ada sekitar 15.200 komentar marah netizen Yang merayukan pemboykotan terhadap flash kecil KPI Soal konten edukasi, cara pengaduan pelanggar isi siaran sebelumnya KPI mendorong pelaku KDRT Untuk diboykot atau tidak diberi ruang untuk tampil di TV maupun radio Penduk mesra Rizky Bilar Laporan KDRT sudah resmi dihentikan Lesti Kejora minta maaf pada masyarakat Setelah mencabut laporan kasus KDRT pada Kamis 13 Oktober Kini Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi berdamai Bahkan pada selasa 18 Oktober Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak kembali romantis di hadapan awak media Lesti Kejora bahkan mencium tangan Rizky Bilar Hingga memeluk mesra kanda keduanya telah berdamai Diketahui selasa malam Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan Kasus itu dihentikan usai Lesti dan Rizky Bilar menyepakati untuk melakukan proses restoratif justice Terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar kompak mengenakan pakaian hitam Lesti Kejora pun tampak meminta maaf kepada masyarakat yang melakukan konferensi pers Saat mohon maaf kepada masyarakat atas musibah yang menimpa keluarga saya Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar untuk kita jadi lebih baik ke depan Terang Lesti Sebagai tanda damai dengan Lesti dan Rizky Bilar Keduanya pun tampak berpelukan di hadapan awak media Lesti lontas mencium tangan suaminya dan disambut dengan pelukan mesra dari Rizky Bilar Terima kasih kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali Masih memberikan saya kesempatan untuk belajar untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi Tutur Rizky Bilar Kesatreskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Irwandi mengungkapkan penyidikan kasus KDRT yang diajukan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar Sudah dihentikan karena mencapai SP3 Penanganan perkara saudari Lesti, kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice Yang kami dalami yang dilaporkan oleh Lesti Ujar Kompol Irwandi Kini status tersangka Rizky Bilar pun telah dihapuskan Ya, kami nyatakan demikian SP3 seperti diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 Kasus ini sudah selesai memberikan rasa keadilan kepada semua pihak lanjut Irwandi Rizky Bilar sumringa semua lagi dengan istri Setelah laporan terhadapnya dicabut, kini diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah kembali berdamai Bahkan Rizky Bilar mengaku telah kembali serumah dengan Lesti Kejora Padahal sebelumnya diakui Lesti Kejora dirinya takut serumah lagi dengan Rizky Bilar lantaran trauma Terima kasih telah menonton! Terima kasih.